Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ke anak-anakku seperti biasa sebelum belajar kita berlat terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni asaluka ilman nafion wariskan tanjiban wa amalan mutakabbala rabbi zidni ulma amin oke anak-anakku pada pertemuan lalu Ustazah berniat untuk membahas tugas matematika yang telah kalian kerjakan tapi dikarenakan ada beberapa siswa yang belum juga mengumpulkan maka disini Ustazah akan melanjutkan terlebih lebih dahulu materi tentang sifat-sifat himpunan yang telah kita bahas itu ada dua kemarin tentang kardinalitas himpunan dan tentang himpunan bagian nah pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang himpunan kuasa dan tentang kesamaan dua himpunan nah kita awali dulu dengan himpunan kuasa kalian siapkan buku paket kalian buku paket matematika dan dibuka halaman 140 nah di halaman 140 ini diceritakan pada masalah 2.6 ini ya masalah 2.6 bahwa ada SMP alamin akan mempersiapkan dua orang siswa yaitu ningsih dan tofan untuk mengikuti olimpiade matematika SMP tingkat provinsi persyaratannya adalah sekolah boleh mengirimkan satu orang siswa atau lebih dan boleh tidak mengirimkan wakilnya nah berapa banyak cara yang dilakukan SMP alamin untuk mengirimkan wakilnya mengikuti olimpiade matematika tersebut nah alternatif pemecahan masalahnya adalah cara pertama yaitu tidak mengirimkan siswa mengikuti olimpiade karena tadi kan disini boleh tidak mengirimkan kemudian cara yang kedua hanya mengirimkan ningsih karena disini boleh mengirimkan satu orang saja cara ketiga hanya mengirimkan taufan dan cara keempat mengirimkan ningsih dan taufan karena disini boleh lebih dari satu siswa nah berarti ada empat cara empat cara yang dilakukan SMP alamin untuk mengikuti olimpiade tingkat provinsi nah disini dimisalkan A itu adalah himpunan siswa yang akan mengikuti olimpiade yaitu yang anggotanya ningsih dan taufan jadi A adalah himpunan yang anggotanya ningsih dan taufan berarti himpunan bagian dari himpunan A itu yang pertama himpunan B bisa jadi tidak ada anggota sama sekali kemudian himpunan C juga merupakan himpunan bagian dari A yaitu ningsih himpunan D juga merupakan himpunan bagian dari A anggotanya taufan dan dan himpunan E merupakan himpunan bagian dari A juga dimana anggotanya adalah ningsih dan taufan nah dari sini kemudian dilanjutkan nah himpunan B merupakan himpunan bagian dari A dan seterusnya sehingga dapat kita tuliskan anggota-anggota himpunan bagiannya ada himpunan kosong yang tadi itu kemudian ada ningsih, ada taufan dan ada ningsih taufan nah dari cerita tadi apa itu himpunan kuasa? nah himpunan kuasa dari suatu himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A dan dilambangkan dengan ini PA dimana banyaknya anggota himpunan kuasa itu dilambangkan dengan NPA jadi himpunan kuasa itu merupakan himpunan-himpunan bagian dari suatu himpunan agar lebih paham tentang himpunan kuasa disini ustazah memberikan contoh diberikan himpunan A yang anggotanya 1, 3, 5 berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A dan sebutkan? nah penyelesaiannya adalah pertama kita tentukan dulu kemudian 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 ini juga termasuk masing-masing termasuk himpunan bagian dari himpunan A selanjutnya himpunan bagian yang banyak anggotanya 2 yaitu apa saja berarti himpunan yang anggotanya 1, 3 kemudian himpunan yang anggotanya 1, 5 kemudian himpunan yang anggotanya 3, 5 selanjutnya himpunan bagian yang banyak anggotanya 3 berarti 1, 3, 5 itu sendiri jadi banyaknya himpunan bagian dari A adalah berapa banyak himpunan bagiannya? ada ini 1, 2 3, 4 5 6 7 8 berarti ada 8 banyak himpunan bagian dari A nah kemudian perhatikan tabel berikut ini yang ada di buku paket kalian halaman 143 nah disini terdapat 4 kolom yaitu kolom pertama himpunan kolom kedua banyaknya anggota kolom ketiga himpunan-himpunan bagian kemudian kolom keempat adalah banyaknya himpunan bagian nah misalkan ini ada himpunan kosong berarti banyak anggotanya berapa disini? 0 tidak ada anggota himpunan bagian dari himpunan ini adalah himpunan kosong itu sendiri nah berarti banyak himpunan bagiannya ini hanya ada 1 1 berapa anggotanya? yaitu 2 pangkat 0 gitu ya nah kemudian himpunan yang anggotanya A berapa banyak anggotanya? ini berarti anggotanya hanya 1 himpunan-himpunan bagian dari himpunan ini ya berarti ada himpunan kosong kemudian himpunan yang anggotanya A nah berarti banyak himpunan bagiannya ada 1 2 nah banyak himpunannya adalah 2 pangkat 1 gitu ya jadi kalau misalkan disini banyaknya himpunan banyak himpunan bagiannya 2 berarti ini 2 pangkat 1 gitu ya nah kemudian ini himpunan yang anggotanya A B banyak anggotanya berapa ini? 1 2 berarti himpunan-himpunan bagiannya adalah ada himpunan kosong kemudian himpunan yang anggotanya A kemudian B kemudian A, B nah berarti banyak himpunan bagiannya ada berapa? 1 2 3 4 4 itu 2 pangkat 2 kemudian yang ini himpunan yang anggotanya A B, C berarti berapa banyak anggota? ada 1, 2, 3 banyak anggotanya 3 himpunan-himpunan bagiannya berarti ada himpunan kosong kemudian himpunan A kemudian himpunan yang anggotanya B kemudian kemudian apa lagi? himpunan yang anggotanya C kemudian kemudian yang anggotanya adalah A, B kemudian apa lagi? A, C kemudian B, C kemudian A, B, C berarti berapa banyak himpunan bagian? kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 ternyata ada 8 banyak himpunan atau 2 pangkat 3 ini garisnya dicoret kemudian himpunan yang anggotanya A, B, C, D berarti banyak anggotanya adalah ada 4 nanti banyak himpunan bagiannya berarti 2 pangkat 4 alias 16 nah ini kalian isi contohnya seperti yang tadi saya jelaskan ini total disini ada 16 himpunan bagian kesimpulannya apa? kesimpulannya adalah misalkan ya ada himpunan yang anggotanya A, B, C, Koma, Titik, Titik, Titik sampai dengan anggotanya N nanti banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat N jadi misal tadi ini banyak anggotanya 1 berarti banyak himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 1 alias 2 kemudian banyak anggotanya 2 ini ya 2 ya nah berarti banyak himpunan bagiannya 2 pangkat 2 alias 4 ini juga sama banyak anggota 3 berarti banyak himpunan bagian 2 pangkat 3 adalah 8 disini ada 8 jadi tadi himpunan kuasa apa? himpunan kuasa adalah himpunan-himpunan bagian dari suatu himpunan yaitu PA ini himpunan kuasa kemudian yang disini adalah banyak himpunan bagian dari ini atau disimpulkan NPA yang tadi ini himpunan bagian namanya PA banyaknya himpunan bagian NPA kemudian sifat himpunan yang terakhir adalah tentang kesamaan dua himpunan kalian buka buku paket halaman 145 dan perhatikan tabel ini tabel ini kalian catat kalian catat di buku catatan kalian jadi setelah mencatat materi yang tadi yang barusan selanjutnya mencatat ini nah perhatikan disini ada himpunan A kemudian disini himpunan B dan ini apakah sama atau tidak sama himpunan A 1, 2, 3 himpunan B 1, 2, 3 berarti sama ya dan ini 3, 2, 1 1, 2, 3 dikatakan sama juga 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 tidak sama A, B, C 1, 2, 3 tidak sama A, B, C, D D, A, B, C sama P, Q, R, S, P, R, S, Q sama P, Q, R, P, R, S, P tidak sama A, B, C, D A, B, C, D koma titik 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 tidak sama nah dari tabel ini apakah kalian bisa menyimpulkan kenapa suatu dua himpunan dikatakan sama dan kenapa dua himpunan dikatakan tidak sama apakah kalian bisa menyimpulkan nah agar kalian bisa menyimpulkan disini saya juga memberikan contoh diketahui himpunan A anggotanya adalah H, A, R, U, M kemudian himpunan B anggotanya adalah M, U, R, A, H nah apakah A himpunan bagian dari B masih ingat ya ini simbol dari himpunan bagian kemudian yang B apakah B merupakan himpunan bagian dari A yang C apakah A ekivalen dengan B nah untuk menjawabnya kita perhatikan dulu ini H ini merupakan elemen dari A ya ini kan simbol elemen atau anggota ternyata H juga adalah elemen dari B kemudian kita cek yang huruf A A ini elemen dari himpunan A dan ternyata A juga himpunan atau elemen dari B R U dan kemudian M juga sama nah jadi kita dapat menyimpulkan bahwa A itu merupakan himpunan bagian dari B nah kemudian untuk menjawab pertanyaan B apakah B himpunan bagian dari A juga sama kita lihat ya M merupakan elemen dari B dan ternyata M ini juga elemen dari himpunan A kemudian U merupakan elemen dari himpunan B dan ternyata U juga adalah elemen dari himpunan A dan seterusnya ternyata kita dapat menyimpulkan bahwa B itu merupakan himpunan bagian dari himpunan A nah kemudian yang pertanyaan yang C apakah A ekivalen dengan B nah karena kardinalitas himpunan A alias banyaknya anggota himpunan A sama dengan kardinalitas himpunan B alias banyaknya anggota himpunan B maka dikatakan himpunan A ini ekivalen dengan himpunan B jadi tadi ini kardinalitas himpunan A ada berapa ini ada 5 ya 1, 2, 3, 4, 5 yang ini juga kardinalitas himpunan B ada 5 berarti sama-sama 5 dapat dikatakan A ekivalen dengan B jadi kesimpulannya apa nah ini yang di kotak biru ditulis ya 2 himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A itu himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A dinotasikan A sama dengan B jadi sama kalau A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A jadi kalau misalkan yang tadi yang ini yang ini tadi apa namanya yang dibuka paket halaman 145 itu ini kenapa yang nomor 4 tidak sama karena kan yang satu huruf yang satu angka A bukan himpunan bagian dari B dan B bukan himpunan bagian dari A kemudian yang nomor 8 A B C D yang ini A B C D koma titik-titik titik-titik ini menunjukkan bahwa masih banyak anggotanya selain A, B, C, D ini jadi himpunan A bukan himpunan bagian dari B dan himpunan B bukan himpunan bagian dari A sehingga dikatakan kedua himpunan tersebut tidak sama kemudian yang ini juga nih 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3 nah himpunan B ini memang himpunan bagian dari A ya karena 1, 2, 3 ada di ada di himpunan A tapi yang 4 ini hanya ada di himpunan A tidak ada di himpunan B sehingga himpunan A bukan himpunan bagian dari himpunan B nah dikarenakan A bukan himpunan bagian dari B maka kedua himpunan ini dikatakan tidak sama oke itu yang dapat Ustazah sampaikan kita tutup dengan hamdallah dan doa kafaratul majlis jangan lupa materinya semuanya dicatat ya Alhamdulillah Alhamdulillah Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilah ilah angta astagfiruka wa atubu ilai Wassalamualaikum